Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ketemu lagi dengan saya disini ya eh eh Mio bukan Mio GT 125 ini kendalanya enggak ada kompresi ini penyebabnya klepnya eh Bangkok ya ciri-ciri klep eh Bangkok ini diantaranya kalau misalkan di selah diengkol atau di start itu loss kompresi ya kalau diengkol itu ringan banget terus yang kedua kalau dibuka klep kalau di top kan ya udah top ini ini salah satunya ada yang nah ini kan tinggi banget ya jauh maksudnya jauh banget oleh ini masih standar berarti ini kan bengkok terus yang aslinya udah agak kedalam Hai ciri-ciri seperti itu terus penyebabnya apa kalau motor ini ya kalau materi ini penyebabnya dari sini nah kotor banget ini penyebabnya tensioner yang eh eh macet ya atau rusak setelahnya ini Hai tersebut saya buka saya buka dulu ya Nah ini dia salah satu penyebabnya ya klep jadi bengkok ini di eh apa namanya setelan tensioner ini kan otomatis ya ini macet dah tuh udah berputar ya harusnya kalau diputar sini dia ke atas kalau dilepas dia menekan terus ke bawah menekan ke bawah tapi nggak bisa ke atas kalau ini eh sudah tertekan ini ke bawah ke atas seperti ini ini jadi ini enggak mekan kesini seperti itu ya sudah dibuka ya seperti ini ini bengkok terlihat jadi ketika eh si tensioner ini macet setelahnya ya si ketang kan loncat misalkan 3gb atau 4gb loncat maka eh si pada saat klep terbuka posisi piston udah ke atas maka eh si klep ini akan terbentuk ke piston dan menimbulkan bengkok seperti ini ya Oke sekian dulu review dari saya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh